Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di mana salah satu tugasnya adalah pengembangan penyihatan lingkungan permukiman khususnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan raina selingkungan Sanitasi adalah bagian dari kebutuhan dasar masyarakat Pemenuhan kebutuhannya merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Garis Miring 2014 tentang pemerintahan daerah Penyelenggaraan sistem raina selingkungan merupakan bagian dari sistem raina seperkotaan yang terdiri dari upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik raina selingkungan Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan pengembangan sistem pengelolaan raina selingkungan Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem raina selingkungan kabupaten atau kota Saluran raina sel berfungsi untuk mengalirkan maupun mematuskan limpasan air hujan di suatu kawasan permukiman ke badan air Masih banyak dijumpai pengelolaan raina selingkungan yang tidak baik Akibat kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang masih sering membuang sampah ke saluran rainase sehingga akan berdampak terhadap terganggunya fungsi saluran rainase Akibat lebih lanjut yang paling ekstrim adalah terjadinya luapan air dan banjir akibat terhambatnya aliran air pada saluran rainase karena berkurangnya kapasitas daya tampung saluran Idealnya, saluran rainase yang baik kondisinya relatif kering tidak ada genangan air apabila tidak turun hujan dan mengalirkan air hujan secara baik ke badan air Kondisi saluran rainase yang tidak terawat juga akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan Aliran air yang tidak mengalir sempurna akan memicu berkembangnya sumber penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungannya Bahkan di beberapa tempat masih dijumpai rainase yang masih bercampur dengan buangan air limbah Pembuangan air limbah domestik dan limbah industri rumah tangga dalam satu saluran yang sama akan mempengaruhi debit air pada saluran rainase tersebut Saat ini juga tengah gejar dikembangkan paradigma baru yaitu sistem rainase yang berwawasan lingkungan di mana sistem ini berupaya memberikan kesempatan air permukaan sebesar-besarnya untuk diresapkan ke dalam tanah melalui penyediaan kolam retensi pembuatan sumur resapan atau biopori maupun bidang resapan lainnya Berdasarkan fungsinya, sistem rainase primer berfungsi menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima Selanjutnya, saluran rainase sekunder menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer Dan saluran rainase tersier menerima dari sistem rainase lokal dan menyalurkannya ke saluran sekunder Dalam menjalankan fungsinya, sistem rainase dilengkapi dengan beberapa bangunan pelengkap yang melengkapi sistem rainase meliputi Gorong-gorong Berfungsi untuk membawa aliran air melewati bawah jalan Gorong-gorong juga digunakan sebagai jembatan ukuran kecil Bangunan pintu air Berfungsi untuk mengendalikan debit air yang dipasang pada inlet sifon dan outlet waduk atau kolam retensi inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air Pompa dan rumah pompa Berfungsi untuk mengendalikan debit aliran banjir Kolam tandon Berfungsi menampung air permukaan dari saluran untuk sementara waktu sebelum dialirkan ke jaringan saluran badan air penerima Bangunan terjunan Berfungsi untuk menurunkan energi dan kecepatan aliran air dari hulu Bangunan penyaring sampah Berfungsi untuk menyaring sampah yang terbawa pada limpasan aliran air Lubang menho Berupa lubang kontrol untuk memeriksa atau memperbaiki saluran dari kotoran yang terbawa aliran Drainase lingkungan direncanakan untuk jangka menengah dan jangka panjang yang disusun dalam dokumen rencana induk dan atau master plane drainase Dokumen ini merupakan rencana sistem pengelolaan drainase yang akan dipadukan dengan sistem drainase kawasan lain sehingga terjadi sinergi pengelolaan drainase Agar sinergitas perencanaan yang mendetail pembangunan drainase dapat terjadi diperlukan suatu pedoman perencanaan untuk memudahkan perencanaan tersebut dan biasa dikenal dengan kriteria perencanaan Kriteria perencanaan harus disesuaikan dengan keadaan lokasi pembangunan drainase agar didapat hasil seperti yang diharapkan Kriteria perencanaan untuk sistem drainase perkotaan terdiri dari Kriteria penentuan atau pembagian daerah layanan atau sub-catchment area Kriteria hidrolika saluran dan bangunan Kriteria struktur Saat ini baru sekitar 52,83 persen rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap drainase 14,49 persen memiliki kondisi drainase tergenang atau aliran lambat dan 32,68 persen tidak memiliki saluran drainase Untuk meningkatkan pelayanan drainase sehingga mencapai 100 persen pada tahun 2019 tentunya dibutuhkan upaya dan strategi khusus melalui prioritas program untuk mewujudkan KSN dan pencapaian standar pelayanan minimum atau SPM Cipta Karya di daerah Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan yang meliputi persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem Pembangunan sistem drainase meliputi kegiatan membangun saluran memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung atau storage memanjang, kolam retensi Sedang normalisasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan Untuk menjaga keseimbangan Dengan prasarana dan sarana drainase perkotaan yang telah ada, maka diperlukan kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan agar prasarana dan sarana tersebut dapat terus berfungsi sesuai dengan kriteria perencanaan untuk mengalirkan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif Pemeliharaan sistem drainase dapat dibedakan menjadi Pemeliharaan rutin yang dikerjakan berulang pada waktu tertentu misalnya setiap minggu atau setiap bulan membersihkan sampah, tumbuhan, dan gulma Pemeliharaan berkala dilakukan pada waktu tertentu misalnya setahun sekali atau dua kali mengangkat sedimen atau lumpur Pemeliharaan khusus atau special maintenance adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak Rehabilitasi adalah pemeliharaan khusus yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak atau mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak atau kurang berfungsi Ketika kita akan ketahukan juga ya dalam artian air yang turun dari atas gak langsung bisa masuk bok menunggu proses masuknya kebok itu lewatnya nanti keluarga kampung lagi banjir tuh udah malam, siang gak siang lupetnya nanti ke kampung dulu malam tengah malam barang banjir semua terus pokoknya air laut naik, disini banjir disini seperti muarai kadang-kadang kalau bandang itu ada 1 meter kemarin kan masih banjir mah, terus ini mas ini cak hangu, belum di jebol mas, ini disini penuh, gato-gato sampe terus diri sepuluh sini mas, sepuluh kesana setengah meter, jauh paling tinggi 1 meter sekarang kan sudah bagus dengan ini sama pasangan-pasangan tukatah, air maso tukatah, air maso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati